Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau bantuannya salah satu dari dosen kami sebelumnya ada yang sangat membantu pas lagi memetakan contohnya fungsi-fungsi dan manfaat apa aja yang kami mau prioritasikan ya selama periode kompetisinya kemarin. Tapi so far untuk bantuan lain sih belum. Gimana Jason ada lanjutkan lagi tentang itu? Kalau dari BINUSnya sendiri sih sampai sekarang belum ada ya tapi mungkin untuk kedepannya berubah karena kita emang udah dapet beberapa tanggapan dari dosen-dosen petinggi sih. Oke. Tapi kita lihat di masa depan. Oke. Artinya mereka menyambut baik dan udah ada respons begitu ya. Tinggal implementasinya aja nanti ya. Mudah-mudahan. Amin. Oke. Amin. Nah, sebelum ini mungkin agak flashback lagi. Kalian udah pernah coba bikin-bikin apa begitu? Sebelumnya, sebelum membuat alat braille ini, kalian berempat nih dalam tim Wonder Reader? Mungkin aja ada temuan-temuan lain yang kalian pernah buat sebelumnya? Ya, sebelumnya. Sebelum kompetisi ini ada solution challenge 2021 ya. Aku, JJ, sama Jason bertiga bikin, coba join kompetisi ini juga, tapi idenya beda. Idenya itu gimana cara bikin, itu waktu zaman COVID, jadi gimana cara bikin orang olahraga di dalam rumah mereka. Nah, itu untuk lebih detailnya cari tahu game your fit. Tapi proyek itu cuma maintenance sekarang, tidak dilanjutin lagi. Oke. Artinya kalian dua highlight ini fokus ke masyarakat banget ya, sosial, dan lebih ke mungkin agak-agak isunya sosial dan kesehatan gitu ya. Karena yang sangat dibutuhkan di masyarakat mungkin itu ya, langsung menyentuh ke masyarakat. Oke. Bener, bener. Berarti next proyek juga pasti kalian akan langsung ke masyarakat lagi begitu ya. Mungkin ada niatan seperti itu ya. Kita sekarang emang rencananya ya, pengen lanjutin Wonder Leader lebih lanjut sih. Jadi fokus kita emang kesini untuk produksi masal dan untuk menyentuh lebih banyak komunitas lagi di Indonesia. Dan mungkin bisa keluar dalam kancah internasional. Hmm, oke. Nah, setelah menang, bocoran hadiahnya juga, wow, besar juga nih ya. Selamat ya untuk kalian ya. Dan selain juga bocoran hadiahnya juga, kalian kan juga dapat terus pendampingan gitu ya dari Google untuk mengembangkan alat. Nah, itu berarti sampai sekarang atau sampai kapan sih Google akan terus mendampingi kalian? Sampai alat ini akhirnya dimasalkan atau seperti apa? Untuk bantuannya sendiri sih sampai sekarang emang kita masih kontak dengan Google dan masih ngobrol-ngobrol cara bisa bantunya kayak gimana. Emang nggak di setel sih untuk batasan waktunya. Jadi untuk ke depannya sih kelihatannya kita masih bisa dibantu dari Google-nya. Kita juga masih bisa kontak sih sama mentor kita yang di Kanada. Oke. Oke, kalau boleh sombong sedikit, pede boleh kan ya? Kira-kira apa sih yang membuat kalian masuk gitu, udah menjadi tiga? Kira-kira apakah memang alatnya yang keren atau idenya, ya nggak apa-apa kan, sombong sedikit karena udah menang juga kan udah masuk. Kira-kira apa sih yang membuat kalian unggul nih di antara tadi 2 ribu lah ya, yang mendaftar begitu? Mungkin dari masing-masing kita bisa jawab ya, sedikit-sedikit. Boleh, boleh banget. Mungkin dari Alek dulu? Ya, agak susah juga ya mikir nih. Nggak apa-apa, sekali-sekali kan kita harus percaya diri ya? Iya. Menurut saya ya, alatnya itu beneran berguna dan sangat spesifik gunanya. Mungkin itu dua faktor yang bikin top 3. Oke, mungkin yang lain, JJ dan Gessy? Kalau dari aku, dari awal kita emang pengen ngelakuin sesuatu yang sangat susah. Dan kita kan saat mulainya kita nggak tahu bisa sejauh ini, jadi kita jalanin aja. Kalau nggak menang ya kita udah bayar banyak, tapi kalau menang ya oke. Oke, ada lagi yang mau nambahin? Buat aku sih, buat aku sih kayak kita beneran secara langsung kerja sama orang Tunel Etra, sama IISN gitu, kita dapet feedback, beneran feedback sama user testing gitu. Jadi menurut aku itu bantu banget sih buat alatnya. Terus itu juga bisa rasa aja ya kayak alatnya bisa menolongnya sejauh gimana gitu. Jadi menurut saya sih ya itu sih kayak kita bisa beneran secara langsung kerja sama usernya gitu. Terus dapet feedback, terus bisa kerja bareng buat alatnya. Oke, artinya langsung menyentuh masyarakat dan langsung digunakan, langsung bermanfaat begitu ya oleh si user ya? Iya, iya, iya. Dan itu yang jadi nilai plus begitu. Iya. Nah mungkin lebih ke umum gitu ya general, gimana sih kalian melihat teknologi dan kehidupan yang akhirnya bisa memudahkan begitu kan? Tergantung teknologi itu kan benda begitu ya, apa namanya, noun gitu ya, bagaimana kita menggunakannya. Seperti yang kalian lakukan gitu. Karena kan sekarang banyak juga isu-isu yang AI, AI gitu ya, yang mengancam pekerjaan masa depan atau seperti apa. Tapi ternyata teknologi justru bisa memudahkan. Mungkin ada pandangan dari kalian soal ini? Mungkin nanti kita bisa bagi jawabannya kalau mau. Tapi kalau dari aku sih aku lihat untuk contohnya misalnya kayak AI ataupun kelanjutan teknologi yang sudah ada. Yang dari kita lihat, walaupun emang kelihatannya wow ya, hasilnya bisa, ada yang bisa, oh bisa menggantikan penulis, oh bisa gantiin atau apa. Tapi aku rasa yang sekarang dengan penerapan sekarang untuk AI dan juga teknologi-teknologi yang sudah ada, yang baru, itu lebih sekedar membantu. Membantu bagi kita, manusia ya, untuk bisa terus melanjutkan kerjaan kita lebih baik dan lebih bagus. Bukan sepenuhnya mengganti, tapi emang lebih membantu, mendorong, mengkasih opini yang baru, memberi sebuah input yang baru dalam kerjaan-kerjaan kita sehari-hari. Untuk memudahkan ya, istilahnya ya. Oke, mungkin last question ya, lebih ke standar banget sih masing-masingnya, mungkin bisa jawab. Pesan lah ya, pasti ya pesan untuk para anak muda nih, yang juga masih mahasiswa seperti kalian, ada yang 15, 15, 21, atau mungkin baru mabak ya. Winus juga mungkin baru menyelenggarakan OSPEC begitu. Ini gimana sih untuk seperti kalian nih, bisa berprestasi, ya sharing aja sih, bukan menggurui gitu ya. Buat aku sih, harus selalu kerja keras, itu apa, talenta itu selalu kalah dengan orang yang kerja keras. Itu juga harus, kalau botek ya, orang harus selalu penasaran dengan teknologi yang ada di lingkungan gitu. Supaya kita bisa cari tahu gimana sesuatu bisa kerja gitu, mungkin laptop atau mobil atau gimana. Itu, menurut aku sih penasaran itu adalah salah satu yang sangat penting sih, buat orang muda gitu, yang lagi mau belajar, atau lagi mau kerjain. Ya kayak, ya solusi kayak gitu buat masa depan gitu sih. Jadi buat aku, ya tetap penasaran dan kerja keras sih, buat aku sih. Hai, curiosity. Yang lain? Kalau dari aku sih, daripada melihat prestasi gitu, atau apa yang bisa dilakukan, mendingan jalanin aja dulu. Try your best. Jadi, kalau proyeknya dapat menang atau kalah, ya lanjutin aja. Sama seperti proyek ini juga, kalau kami menang kalah, hasilnya juga nggak ada beda. Jadi, coba jalanin aja mungkin sesuatu, ya dapat. Oke, intinya ini ya, jangan pernah merasa down dulu ya di awal. Coba terus, coba terus ya menggali inovasi ya. Mungkin closing statement nih untuk kalian, kalian punya promosi YouTube channel, atau mau lihat alat kalian itu, atau seperti apa itu ada di mana sih yang pengen tahu banget nih, Okezoners? Oke, untuk para pemirsa ya di luar sana, Okezoners, bisa langsung aja search di YouTube Wonder Reader untuk video demonya kita sendiri, dan juga penampilan kita di channel Google Developers Global. Dan untuk selanjutnya, untuk melihat update-update yang baru tentang perkembangan Wonder Reader, bisa langsung cek di IG kita at wonder underscore reader dot id. Oke, thank you banget udah gabung di Special Develop Okezon. Terima kasih atas waktunya. Kalian, Tim Wonder Reader, memang keren banget. Sukses untuk semuanya, untuk karirnya, untuk next project-nya. Oke, saya bye dulu mungkin closing untuk para Okezoners. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye. Oke, bye. Baik. Itu dia tadi, kalau terima kasih untuk Tim Wonder Reader. Terima kasih untuk Tim Wonder Reader yang sudah gabung di Special Dialogue Okezon bersama saya, Mariska Firdani. Kita akan berjumpa lagi di Special Dialogue selanjutnya, dengan para Okezoners, dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.